Kemarin tanggal 7 Juli tahun 2024, Marsha V.O.B. menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Kita Bisa dan Kawan Puang, yaitu Voluntrip Saling Jaga Perempuan. Acara ini merupakan komitmen solidaritas kepada korban kekerasan seksua. Dalam bentuk peluncuran buku, Luka-Luka Lini Masa Karya Kalis Mardiasiet, yang membahas kekerasan berbasis gender online. Ada beberapa orang yang bilang, kalau metal itu, kalau nggak maskulin, ya bukan metal. Bahkan aku dari awal sampai hari ini pun masih menemui banyak sekali perlakuan diskriminatif untuk musisi-musisi perempuan yang tak ikut terlipat di sekarang ini. Kebetulan juga di industri musik sendiri, satu persatu mulai muncul teman-teman musisi perempuan yang juga menyorakan kayak konser-konser yang aman. Kita juga dari V.O.B. sampai hari ini masih terus setiap konser tuh ikut istilahnya untuk mengamankan perempuan-perempuan yang datang. Sejak lahir di tahun 2020, kawan-pawan yang diinisiasi oleh Kita Bisa Bersama, Anah Al-Rashid telah membantu hampir seribu korban kekerasan dan berkolaborasi dengan 30 lebih organisasi perempuan di seluruh Indonesia. yang akan berkelanjutan. Akhirnya kayak, yuk kita bikin sesuatu untuk korban kekerasan. Dengan fokus kepada perempuan, yuk kita bisa ngajak siapa aja. Dan on top of my list, udah pasti Kalis dan juga Gita, Gita Savitri yang juga menjadi salah satu inisiator. Dan kita bekerjasama dengan teman-teman yang benar-benar ada di grass roots dan benar-benar mereka yang justru ada di, gak ada depan nih sama korban kekerasan. Jadi kawan-kawan itu terbentuk dengan kolaborasi banyak sekali orang. Sampai sekarang bisa menjadi wadah untuk banyak sekali korban reach out. I hope you really understand how much I appreciate you all being here. Beralih ke info selanjutnya. Kali ini admin mengabarkan info bukan tentang VOB, tapi seorang wanita bernama Harasta Haifa Zahrar yang beberapa hari lalu beritanya selalu warawiri di beranda Instagram admin. Tadinya admin tidak tertarik sama sekali membacanya. Tapi pas terlihat dia memainkan alat musik kecapi Sunda dan kemudian bernyanyi. Admin jadi couple. Ternyata dia adalah pemenang putri Indonesia tahun 2024 yang berasal dari Garut. Sama dengan tempat lahir VOB. Dan kemudian kemarin memenangkan Miss Supranasional tahun 2024 di Polandia. Sebelum menang di Grand Final, Harasta juga memenangkan Miss Talan Supranasional saat tampil. Harasta dengan kombo memainkan 4 talen, yaitu main kecapi, bernyanyi bahasa Sunda, tari jaipong, dan tari bali. Saya akan beritahu Anda sesuatu dari Indonesia. Ini disebut kecapi dari hometown saya. Ini adalah instrumen dari hometown saya, tradisional instrumen. Dan saya akan menyanyi. Tunggu itu sangat keren. Tentu adalah Bubui Bulan. Dan itu adalah sesuatu tentang wanita yang benar-benar menikmati seseorang. Dan ingin bertemu seseorang. Dan mungkin itu karena saya benar-benar menikmati keluarga saya. Tapi terima kasih Tuhan saya melakukan banyak-banyak super-seseorang di sini. Jadi itu seperti mempunyai hati saya. Jadi, menikmati super-talent saya hari ini. Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax Kemudian di sesi selanjutnya, Haraste atau Tata menampilkan kostum nasional Serikandi Manat yang kembali mendapat aplaus dari juri dan penonton Sub indo by broth3rmax Dan tibalah saat pengumuman pemenang Miss Supranasional tahun 2024 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax